Kerajaan Kediri Berada di bawahnya jurang Ini ada batu seperti kepala ular Metawongol Ini hawanya agak merinding Ini saya sendirian Ini saya mencari tempat pertapaan Oh mungkin disitu ya Cuma disini tempatnya itu rongeb sekali Rombok sekali Banyak laran-laran ini Sampah-sampah dari daun-daun Oh itu daun-daun Banyak sekali disitu Gantul-gantul Saya diceritani warga Disini tuh Biasanya itu banyak ketek Ketek-ketek alasan Ketek-ketek liar Cuma sekarang kok gak ada Mungkin wedi ya Bisa jadi masih tidur keteknya Oh ini tempat pertapaannya Disini batunya itu ya Metongol-metongol seperti ini Ini saya agak merinding ya Soalnya dewean Mana ya Oh ini 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 tempat pertapaan ini Nah Disini ada sebuah goa Jadi goa ini Tepatnya berada di pinggirnya jurang Seperti ini Ini karena dulu dibuat Tempat bertapa Orang-orang sakti zaman dulu Saya itu heran ya Orang bertapai kok kok Kauat ya Kok betah Dicokoti lamuk Padahal disini lamuknya itu Bawanya sekali Kok betah ya Topo disini Bahkan puluhan tahun Kok betah Saya setengah jam aja Disini sedang gak betah Nah ini Ini sebuah tempat pertapaan Jadi tempat pertapaan Ini ukurannya Itu lebarnya sekitar Satu meter setengah Terus ketinggiannya Sekitar 2 meteran Ini sebuah tempat pertapaan Zaman dulu Yang masih ada sampai sekarang Jadi itu tanah Bercampur dengan batu ya Itu ada pintunya Itu ditutup Entah kenapa kok ditutup Mungkin anu ya berbahaya Soalnya itu kan tembus Sebenarnya itu tembus Ke desa lain ini Nah itu Itu lubang itu sebenarnya Itu pintu Cuma ditutup Mungkin ditutup oleh warga ya Biar gak dimasuki Anak-anak Soalnya ini tempatnya berada Di bawahnya tanah dan batu Takutnya itu Longsor Nah ini sebuah tempat pertapaan Jadi dulu yang bertapa itu Siloh disini Puluhan tahun kok kuat Padahal disini banyak nyamuk ya Nah itu Kalau yang sana itu Ketinggiannya sekitar 25 meter Sangat tinggi sekali Oh ini banyak batu Batu yang metongel Metongel disini Batunya itu juga Merentul Merentul disini Saya itu juga heran Orang bertapa Disini puluhan tahun kok betah Padahal ya Disini tuh banyak ulare Banyak nyamuk Terus baunya itu juga Pengap Tapi kok betah Mungkin biar sakti ya Kalau taupe Di tempat yang seperti ini Bisa ngilang Celing Ya ini batu-batunya Merentul Merentul Soalnya orang zaman dulu itu Memang sakti-sakti Mandraguna Bisa ngilang Celing tembus Roboyo Celing tembus Jakarta Celing tembus Mediun Celing tembus Kalimantan Orang dulu itu sakti-sakti Mandraguna Loh ini biasanya banyak ketai loh Disini Loh disitu Cuma sekarang Gak ada mungkin ketai Melayu Paling Minggat paling Jadi posisinya tanah ini tuh Dijenggal Sama Batu ini Kalau gak dijenggal Sama batu ini Mungkin Ngelorok Cuma Jenggalnya ini Jenggal alami Sejak Dari dulu Jenggal Seperti ini Seperti ini Tempatnya saya berada di Bawah jurang Jadi seperti itu ya Tempat pertapaannya Tempat pertapaan Zaman kuno Cuma bawahnya ini juga Roundsep sekali Disini tuh ya Bawahnya Gombal Gombal Mungkin ini Gombal-gombalnya Orang bertapa dulu Mungkin Bawahnya Gombal Topi Bekasi Telono Bantal Mungkin Bekasi Orang bertapa dulu Yang masih ada Sampai sekarang Seperti ini Seperti itu ya Atasnya Roundsep sekali Batu-batunya Juga Merendul Merendul Ini ada Lamu Omo Lamu Omo Lama Kayak Ngenek Nah ini teman saya Itu pertapaan Oh pertapaan ya Iya Ada tempat pertapaan kuno Oh itu ya Tempat pertapaan ya Oh Tempat Nah itu Oh Itu Jaman Jaman apa ya Jaman kerajaan Kediri Iya Cuma Pertapaan Ini Kalau masih ada Ya itu sebenarnya Ada pintunya Iya Cuma ditutup Oh ditutup ya Iya Loh disini banyak Burung-burungnya juga Loh Kiek-kiek Ini tempatnya agak mistis Ini Saya kesini itu agak merinding Seperti ini Saya akan lanjut ke sana Jadi saya ini menginjak Daun-daun yang ada disini Kerosok Kerosok Ini medeni wong Ini Tempatnya berada di Ororo Mangkannya sepi Kiki-kiki-kiki-kiki Koko-koko-koko-koko Untuk Kerosok selamat menikmati